Halo selamat datang di Free Indimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Aku doakan kembali bagi yang sering doakan aku, yang dalam hati ataupun yang ditulis ya. Aku doakan kembali agar kalian mendapatkan kemudahan dari kesulitan yang kalian hadapi. Aku doakan agar kalian sehat, bahagia, penuh kebarokahan, mendapatkan cintamu, mendapatkan kebahagiaanmu. Oke, hari ini kembali tentang cinta ya, gak bosen-bosennya pastinya. Ini adalah tentang kita intip maksud aku ya, perasaan dia terdalam ke kamu itu seperti apa sih? Bisa saja kamu lagi break nih sekarang ya, atau mungkin sudah putus ya, tapi kita intip nih. Sebenarnya perasaan dia paling dalam ke kamu itu seperti apa ya? Oke, ada tiga pile ya. Pile satu ini howlite, pile kedua ini adalah blue lace ya, dan yang ketiga ini lucu ya batunya, ini hermatite ya. Oke, nah seperti biasa ini ada general reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau resonate ya. Kalau satu gak nyambung, kamu pindah pahali yang lain. Dan kita kan ngintip perasaan seseorang, kalau kamu penasaran sama beberapa orang ya, pilih sesuai dengan intuisimu ya lovelies. Dan nanti hasilnya aku serahkan kepadamu, tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun ya. Oke, bagi yang belum bisa menentukanmu, pilih yang mana, di-pause aja videonya. Aku akan mulai dari pal satu ya, tetap aku ingatkan sekali lagi, kalau gak nyambung, tiga-tiganya berarti reading ini bukan untukmu. Dan ambil yang positifnya, ambil yang nyambungnya, dan buang yang menurut kamu gak nyambung, gak resonate, gak cocoknya. Oke, bye. Halo, pal satu, tadi kamu pilih how light ya. Nah, kita lihat, kita intip perasaan dia terdalam ke kamu. Meskipun misalnya hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan kepadamu ya, oke. Nah, kita lihat ya, ini orangnya kamu tentukan siapa, nah kita lihat perasaannya dia, yang paling dalam ya, oke. Nah, di sini sih aku lihat ada empat four of chalice ya, four of chalice ya, atau empat piala. Di mana aku rasa ya, kondisimu sama si dia ya, bisa aku artikan di sini kalian lagi break ya. Mungkin kalian komunikasi kalian minim, atau malah ada yang saling blokir ya, atau salah satu pihak blokir ya. Cinta sih masih ada, aku lihat ya, seperti digambarkan ace of chalice, masih ada cinta loh dia ya, seperti itu. Tapi ada sesuatu terjadi dengan kalian berdua ya, ada satu pengkhianatan, ini bisa kamu, bisa si dia. Ya, seperti itu, makanya salah satu dari kalian, itu aku rasa kayak masih mempertimbangkan, ini masih mau diterusin, atau enggak ya, apakah harus move on, atau enggak. Pastinya, sebagian dari kamu mungkin ya, mikir ini udah terlalu lama ya, udah sayang kalau ditinggal ya. Mungkin sebagian dari kamu mikir, kayaknya udah enggak selaras lagi, udah ada suatu pengkhianatan, dan kamu udah enggak percaya lagi, kamu ingin melangkah untuk mengejar mimpimu, untuk mengejar cintamu ya, berarti kamu move on. Nah, di sini ada seven of swords, ada energi suatu pengkhianatan ya, nah ada sesuatu terjadi emang, aku rasa ya, seperti itu. Nah, ada energy the hero fun juga, yang aku rasa di sini, sebenarnya dia tuh niat, ada niat emang ke kamu ya, untuk memaju selangkah, untuk lebih jauh lagi ke kamu ya, tapi karena ada suatu pengkhianatan, nah kamu break, atau kamu malah putus, ya seperti itu. Nah, aku buka klarifikasi sekarang ya, untuk sebenarnya, ke depannya nanti seperti apa sih, ya oke. Ada the white heart, hmm, oke oke oke. Ini decknya satu monochrome, ya satu full color ya, kita biar seru aja ya, lovelies. The tower. Oke, ada two of boons, dua pentacle ya, dua coin, oh iya betul, ada the liar. Sama nih, airnya, ini the liar dengan seven of swords ya, emang menegaskan, bahwa kencang nih, ada pengkhianatan ya, dan aku rasa, kamu, ya ini buat kamunya ya, kamu akan move on. Kebanyakan dari kamu ini, move on, untuk yang pilih pile satu ya, pile whole light, dan kamu sudah bisa menata lagi hatimu, aku rasa ya. Seperti digamarkan the tower, oke, the volley di sini ya, dan ada the liar, ini megaskan, seseorang yang berhianat, atau sih dia berhianat, itu orang ketiganya masih ada, ya. Jadi dia seperti masih mempertahankan orang ketiganya, dia masih sayang sama kamu, iya, ya, dia sepertinya ingin datang ke kamu, iya, tapi dia masih sama seseorang yang, orang ketiganya lah, aku lihat ya di sini. Nah, bisa juga diartikan, untuk sebagian lagi dari kamu, kamu masih ragu melangkah, ya, kamu masih ingin move on, seperti digamarkan bapak ini yang ingin nyebrang, tapi kamu masih dihantui masa lalu, ya. Nah, di sini energy mengatakan, kamu potensinya sih move on, gitu, ya. Kamu di sini, kamu sama dia, ya, itu aku lihat di sini, ada energinya Cancer Pisces Scorpio, ya, dua-duanya juga ada Virgo Taurus Capricorn, kalau kamu ada lagi Gemini Libra Aquarius, ya, oke. Nah, seperti itu, ya, jadi potensinya kamu move on, aku rasa karena pengkhianatannya, aku rasa di sini kencang banget. Nah, dan ada The Valley, ada The Tower, itu berarti kamu dulu untuk sampai mikir move on, itu berat, ya, dan yang terjadi itu kencang banget, ya, seperti digamarkan The Tower ini, dan ada The Hero Fund, ini aku rasa kamu sudah memikirkan ini, peristiwa suatu pengkhianatan ini dalam-dalam, ya, seperti itu. Dan ini aku rasa merubah dirimu, aku rasa, ya, merubah dirimu, sehingga seperti digamarkan The White Heart ini, kamu tuh kayak diputihin lagi, gitu, loh, dimulai dari nol lagi hidupmu, ya, maksud aku, di jiwamu, ya, kamu bersihin energi-energi negatif, energi sidia yang telah berkhianat dari kamu, dan kamu akan memulai dari nol lagi untuk menyamu cintamu. Aku rasa, ya, coba, apa sih yang akan terjadi selanjutnya di kehidupan cintamu, kita lihat di oracle ini, ya. Wow, ada kisses, I like you, ada engagement, wow, 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 wow. Oke, aku rasa, sih, ke depan, ya, ada cinta lagi untukmu, ya, dan di sini, pertamanya, sih, aku rasa, ya, karena flirting-flirtingan bisa juga diartikan, ya, kamu kenal orang ini udah lama, ya, atau orang ini udah nunggu kamu, untuk sebagian, untuk sebagian lagi, aku rasa kalian ketemu di, kayak di medsos, gitu, dan akhirnya kena lebih dalam, ya, seperti akhirnya dengan berjalannya waktu, kayak cinta itu tumbuh, gitu, loh, ya, nah, mudah-mudahan kamu udah ketemu, loh, orangnya, ya, atau bisa juga ada yang masih, apa sih, naksiran-naksiran, ya, karena bisa saja kamu seperti NG4, four of chalice ini, kamu masih, kayak, masih healing, ya, kalau kamu masih healing, just wait, ya, tunggu aja, ya, karena ada divine timing untuk semua, nah, apabila sudah move on, aku rasa, kamu akan bertukar kasih, ya, giving and receiving affection, falling in love, wow, ya, tuh, oke, akan falling in love, katanya, dan yang terakhir bisa juga diartikan, ketika cakrawala baru terbuka, karena kamu udah menutup rapat-rapat nih, pintu yang lama, cinta baru dimungkinkan, ya, kamu menuju energi tunangan, ya, kamu akan lebih serius, lah, intinya, ya, mungkin ada yang tunangan, atau intinya lebih serius, ya, karena pastinya kamu udah bisa menilai seseorang dari ketulusannya, kamu udah bisa menilai, kalau nggak serius, ya, udah nggak usah, kayak gitu, ya, ada engagement, ada partnership, ya, berarti kamu partnership-nya lebih kuat, ada commitment, tuh, kan, ada commitment, ada eternity, tuh, ada suatu cinta yang long lasting, tuh, berarti cinta yang abadi, ya, bisa seperti itu, dan ada completion, ada union, ada suatu potensi kalian nanti bersatu, ya, aku ucapkan selamat untuk Pak Satu, terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, bye. Halo, file 2, tadi kamu pilih blue lace, ya, oke, nah, kita lihat, kita intip, ya, perasaan dia ke kamu yang terdalam itu seperti apa, ya, aku rasa si dia tuh udah kayak nyerah, ya, kayak udah give up untuk relationship-nya dia sama kamu, ya, seperti digambarkan empat pedang, ya, dan dia udah seperti kayak udah takut untuk deketin kamu lagi, udah enggan, ya, seperti digambarkan nine of swords, ya, nah, bisa juga diartikan lagi, dia sih masih kepikiran sama kamu, ya, bisa juga dia menyesal, bisa juga ada sesuatu terjadi itu, membuat dia masih kepikiran aja, ya, bisa juga diartikan dia nggak bisa tidur, ya, tapi untuk berbuah sesuatu, ya, dia seperti dihadapkan dengan burung buah ini, ya, jadi dia terhenti gitu langkahnya, dan ini dikuatkan lagi dengan energy as of swords yang terbalik, ya, oke, ini terbalik, ya, jadi dia udah, he or she doesn't know what to do next, gitu ya, dia nggak tahu lagi mesti gimana deh sama kamu, dan dia kebebanan sebenarnya, ya, bisa jadi seperti itu, kebebanan, dia menyesal, ya, atau kalau ternyata kamunya yang salah, ini dia kayak kebebanan, bisa juga diartikan dulu, dia udah full ke kamu, cinta, udah ada cita-cita untuk melangkah, selangkah lebih maju, tapi ternyata di sini aku lihat, dia nggak tahu lagi mesti gimana, ya, maka dia seperti menanggalkan pedangnya, ya, he or she rest his or her case, udah kayak menutup aja, gitu ya, udah dalam satu langkah lagi dia udah menutup, ya, relationship ini dengan kamu, ya, oke, nah, si dia sih di sini aku lihat banyak energy, Gemini Libra Aquarius dan Aries Leo Sagittarius, aku buka klarifikasi, ya, lo, please, ada The Forest Lord, ada Seven of Spell, The Emperor, dan Lima Tongkat, ya, kalau aku pakai deck ini, Three of Boons, ada The Hermit, terbalik, tadi pengen ikut nih, oh, oke, The Hangman, oke, 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 berarti ya emang masih ngegantung ini, lo, please, ya, jadi, seperti menegaskan empat pedang ini, ya, ini aku lebih ngelihat ke kamunya, kamu juga masih nunggu, ya, melihat dulu ini mesti gimana, ya, karena aku rasa kamu masih mencari pencerahanmu, kamu masih, melihat, ya, situasi nanti seperti apa sih, gitu, ya, ini masih pada nunggu, nih, aku rasa, ya, walaupun di sini aku lihat, kalau energinya si dia, ya, itu lebih ke, hampir sama sih sebenarnya, lihat kamu, tapi dia lebih kebebanan, ya, lebih kebebanan, lebih kepikiran, gitu, kalau di sini aku lihat, kondisi kamu, ya, kamu cari pencerahan aja untuk maju selangkah ke depan, ya, seperti itu, karena di sini aku lihat, ada seseorang, mungkin kamu mungkin si dia, yang, sepertinya sih aku lihat, ada Three of Boons, ya, punya seseorang lagi di hidupnya, gitu, loh, dan ada Seven of Spell, di mana aku rasa, ada sesuatu terjadi, sehingga hal ini membuatmu seperti, kayak, diserang, ya, seperti kayak ada suatu kabar yang nggak enak, ya, karena kalau pakai deck ini, aku lihat sih, kayak ada suatu berita yang nggak bagus buatmu, atau ada suatu berita datang kepadamu, ternyata sih dia berhianat, bisa, ya, karena ini kan energy masih general, ya, loh, please, seperti itu, nah, ini ada di Forest Lord, coba kita lihat, ya, kamu sih di sini banyak energy, Virgo, Taurus, Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius, ya, oke, coba aku buka klarifikasi, buat di Forest Lord, The Forest Lord, oke, ada Five of Vision, oke, 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 ada Four of One, ya, aku rasa, ya, di sini, ya, sebelum hal ini terjadi, ya, seseorang berhianat, bisa kamu, bisa si dia, kamu udah, seperti, udah cocok lah, ya, udah cocok, terutama, ya, si dia, itu kayak pelindung, gitu loh, kayak jagain kamu, ya, udah mau ke energi, suatu selebrasi, bisa tunangan, bisa nikah, atau ketemuan keluarga, ya, seperti itu, tapi, akhirnya, cita-citamu untuk maju selangkah itu, seperti digambarkan, Five of Vision ini, kamu menunda, atau, malah nggak jadi, ya, kamu di sini, lebih banyak energi, Aries Leos Sagittarius, Aries Leos Sagittarius, dan, Virgo Taurus Capricorn, ya, coba kita lihat potensi, yang akan terjadi, selanjutnya, di hidupmu, ya, oke, X, ya, ada kapak, ini, ascending, ada The Butterfly, oke, 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 kita lihat, ya, aku lihat sih di sini, potensi ke depan, ya, ada suatu perpisahan, atau ada suatu putus, ya, break up, separation, stop the pattern, silent, treatment, abandonment, ya, oke, jadi, emang seperti digambarkan, The Hangman ini, ada yang break, ya, ke depan itu, ada putus, break up, break, ya, ada perpisahan, ya, dan, ini energi juga mengatakan, ya, apabila nanti, someday nih, ke depan ada orang datang, itu kamu harus, menyelesaikan, atau, jangan sampai ini suatu pattern, suatu pola yang terulang lagi, ya, berarti di sini apa? Kamu harus mencintai diri sendiri, men, karena di sini, apa yang terjadi kepadamu, itu ternyata tempaan semesta, itu ternyata adalah suatu pembelajaran, karena kamu harus menjelma, ya, menjadi kamu yang jauh lebih baik, menjadi kamu yang punya kacamata baru, ya, oke, Transcending, Obstacles, Learning, Expansion, New Fast, Preparing for Union, Karena ke depan, kamu tuh ternyata disiapkan, untuk Union, untuk berdua, untuk ketemu soulmate, tapi kamu harus berubah dulu, jangan pucin, misalnya, ya, seperti itu, jangan kamu yang terlalu banyak effortnya, seperti itu, ya, nah, seperti digambarkan, Exchending ini tuh, kamu kayak naik, naik tingkat, ya, dikasih tempaan, dikasih cobaan, kamu naik tingkat, men, oke, tapi inti kamu harus belajar, memaafkan yang lalu, menutup masa lalu, ya, dan ke depan, kamu emang bertransformasi, ya, ada relationship evolving, kamu nya dulu ya, sebelum punya relationship, yang emang menuju ke arah yang, Union, ya, aku rasa, kamu nya harus berubah, ya, nanti kamu ketemu, suatu relationship, yang juga, berubah, yang juga, bisa berkembang, yang jauh lebih menuhin, kamu, yang emang, kamu seharusnya berada di situ, relationship evolving, in the next phase, ya, in the next phase, healing, the inner child, nah, kamu harus healing dulu, benarkan, dan ada growth, nanti kamu bertransformasi, seperti di gambaran kupu-kupu, yang dulu, dulunya kamu ulet, ya, kamu kan bertransformasi, menjadi kupu-kupu yang cantik, dan kamu siap, menyambut, cakrawala barumu, terima kasih banyak, ya, file 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, Halo, file 3, tadi kamu pilih, batu hermatite ini, batunya cantik, tuh, kan, oke, kita lihat, kita intip, perasaan dia, yang paling dalam, ke kamu seperti apa, ya, oke, dia tuh ke kamu, dia tuh dalam, ya, seperti digambarkan, Queen of Pentacle, dia tuh, kamu tuh ada selalu di pikirannya, kak, dia tuh kayak, menggenggam, hatimu, di dirinya, jadi, you are always on his, or her mind, kamu ada selalu di pikirannya, ya, seperti itu, dia tuh kuat feelingnya sama kamu, ya, seperti tuh, koneksinya kuat, aku lihat, ya, seperti digambarkan strength ini, oke, nah, tapi di sini, dia masih ada, sesuatu yang harus dia selesaikan, atau dia masih, eh, belum mengambil suatu keputusan bulat, aku rasa sih, kalau cinta, iya, kalau sayang, iya, seperti digambarkan, Queen of Pentacle, dan Page of Chalice ini, ya, di sini keraguan-raguan, bisa saja datang juga dari kamu, ya, bukan dari dia, yang pastinya kamu merasa, mungkin sih dia masih kekanak-kanakan, ya, karena aku rasa sih, untuk kayak pilih file ini, sih dia, secara spiritualitas, atau secara umur, itu, dia lebih mudah, atau, ini cinta, masih baru, ya, dan, menurut kamu, nih, ini cinta harusnya, diolah dulu, ya, harusnya ini cinta, jangan terlalu kuburu-buru lah, menurut kamu, seperti itu, ya, oke, nah, itu sih, aku lihat, yang digambarkan oleh, kartu ini, perasaannya, dia terdalam ke kamu, ya, ada sesuatu yang diselesaikan, tapi, intinya dia, sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, ya, emang belum ada langkah yang, dia ingin lakukan ke kamu, dia masih nunggu aja intinya, ya, dia masih nunggu, si dia ini, banyak energi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada energi, Virgo, Taurus, Capricorn, ya, oke, nah, berarti sekarang aku buka, klarifikasi, ya, ini nanti aku buka belakangan, oke, ada The Huntsman, oke, ada The Lovers, masih terbalik ya, ada Loversnya, tapi gak apa-apa, yang terbalik, aku biarkan terbalik, ada Eight of Spell, terbalik juga, oh my God, The Emperor, oke, oke, ya, dan ada di Back of the Deck-nya, kamu ada Five of Boons, oke, oke, file 3, ini sih, kalau dilihat dari, kartu klarifikasi, ya, aku rasa sih, ini soal define timing, soal, waktu ilahi, yang akan, menyelesaikan ini semua, ya, jadi, sepertinya sih, ini lebih ke, kamu harus percaya kepada semesta, kamu harus percaya, kepada tuntunannya ilahi, ya, untuk situasi kamu sama si dia, ya, karena di sini aku lihat, ada Eight of Spell-nya terbalik, dan ada, The Lovers-nya terbalik, ya, aku rasa sih, di sini gini ya, ini, lebih ke, kesiapan kamu sama si dia, ya, ada sesuatu, ya, yang harus kalian siapkan, ini seperti digambarkan, Five of Boons ini, ini bisa sebagian dari kamu, karena materi, ya, bisa juga, ada sesuatu hal, yang emang harus kamu selesaikan, ya, bisa juga diartikan gini loh, ada The Huntsman, ada The Forest Cards, ya, ini adalah The Justice, dan ini adalah, The Emperor, oke, ini bisa, bisa menandakan, menandakan gini ya, si dia, ingin, menjadi sosok pelindung kamu, seperti digambarkan The Justice, si dia, ingin menjadi seorang, yang benar-benar bisa membahagiin kamu, ya, misalnya melindungi kamu, atau kamu emang ingin sosok seperti itu, nah, kondisi sekarang, itu belum, bisa, ke arah sana, ya, masih nunggu waktu, masih nunggu, keadaan, kondusif lah, ya, seperti itu, oke, tapi aku rasa, nanti di fine timing, atau semesta akan menuntunmu, ke arah di mana, kalian, nanti bersatu, ya, coba aku buka, ini, ke depannya, kalian seperti apa, ya, oke, kamu sih di sini, aku lihat, lebih banyak, energi, Virgo Taurus Capricorn, dan, Aries Leos Sagittarius, ya, ada passion, yes, kamu sih, masih senang-senangan, ya, aku rasa, ya, mungkin kamu hanya agak jauh aja, sih, aku, aku rasakan di sini, ya, tapi kamu masih, ada relationship, ya, insane chemistry, like each other, and other equally, having fun, ya, ya, masih having fun, jadi mungkin belum ke arah yang terlalu serius, tapi kamu potensi ke depan, ada ke arah, selangkah lebih maju, ya, oke, ada paradise, ke depan, kamu juga akan menemukan surgamu, paradise, ya, menemukan kebahagiaan, happiness, expansion joy, ya, ada suatu kebahagiaan yang jadinya tuh luas, banget, lebih luas lagi, ya, dan ada playfulness, ya, di sini, di mana kamu sepertinya saling isi satu sama lain, oneness, ya, dan ini memang tergantung kepada define timingnya dari ilahi, ya, enjoying each other, nah, sementara tuh kamu emang lagi enjoying each other aja, lagi senang ketemuan, senang ngobrol satu sama lain, sanging mengungkapkan isi hati kalian, ya, seperti itu, sambil, ya, fun gitu ya, sambil mungkin kamu sambil dinner, atau lagi jalan-jalan, ya, dan di sini emang menegaskan hal-hal seperti itu, jadi kamu masih casual dating, ya, aku rasa ya, masih nyantai gitu loh datingnya, ada hand of cards, take a chance, risk being strategic, strategik, bisa saja kamu masih being strategic, ya, mungkin untuk yang pilih pile 3 ini, kamu masih, ada suatu peristiwa masa lalumu, yang mengakibatkan kamu hati-hati, ya, ada option, nah, ini tuh bisa juga sebagai salah satu option kamu, ya, bisa saja kamu, ada suatu pilihan, jadi kamu nih ke orang ini, kayak ada feeling nih, kayak gitu ya, tapi, nyantai aja dulu, ya, ada not showing hand, dan gambling, ya, emang kamu ada, ada ya maksud aku, dari yang pilih pile 3 ini, kamu lihat-lihat dulu orangnya, ya, walaupun terlihat di sini, kamu sepertinya, ada potensi ke arah, menuju kebahagiaanmu, ke arah yang nantinya, serius aku rasa, ya, oke, makasih banyak ya, Pak 3 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, bye, 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 bye,